Perebusan juga bertujuan agar singkong menjadi matang. Semua pemasakan di sini juga masih sangat tradisional, menggunakan tungku kayu. Wah, ini udah mateng ya, Pak, ya? Waduh, aduh, aduh. Udah ngepul-ngepul nih, ya. I of Indonesia! Singkong harus dikupas dengan bersih dan bebas dari kulitnya. Karena tape singkong harus mulus. Yang tersisa hanyalah daging singkong saja. Kayak gini ya bersihnya ya. Kayak gini ya. Oke, taruh di sini. Nah, nanti kalau sudah dikupas kayak gini, proses selanjutnya dibuat apa? Kalau sudah dikupas kayak gini, langsung ke pencucian. Kita lihat tuh proses untuk pencuciannya. Ya. Inilah dia, Bapak Ali. Beliau merupakan pemilik dari pembuatan tape singkong ini. Nah, ini dia, Pak, tempatnya. Oke. Ini ada tempat pencuciannya sendiri gini ya. Kayak sekotak gini ya. Ya, kebetulan juga lagi ada yang punya-nya. Oh, oke. Halo, Pak. Bapak, Pak. Ya, dengan saya, Marlon. Nah, Pak, pengen tahu-tahu nih soal tape singkong. Kira-kira nih, Pak. Ini awal mulanya buat bisnis tape singkong kayak gimana nih, Pak. Tape singkong Pak Ali ini sudah berdiri sejak tahun 2006. Dan beliau merupakan generasi kedua. Singkong yang telah dikupas tadi, ditimbang, dan dimasukkan ke dalam bak besar untuk proses pencucian. Ini Bapak biasa produksi untuk kemana aja nih? Pak Anjar pernah. Sekarang produknya rata-rata di Subang sama Kuningan. Nah, ini kan proses pencucian nih, Pak. Kira-kira proses selanjutnya seperti apa nih? Setelah pencucian, direbus. Kapan sih biar jadi tape itu? Masih berapa proses lagi ya? Oke, biar nggak usah tunggu lama-lama. Kita langsung lihat aja proses selanjutnya ya, Pak. Oke, boleh ya, Pak? Yuk, Pak. Yuk. Setelah dicuci, singkong pun masuk ke tahap perebusan. Proses perebusan ini memakan waktu sekitar 15 hingga 25 menit. Singkong harus direbus sampai empuk agar tape tidak kerasa dikonsumsi. Jadi ini ya tempat proses perebusan ya, Pak. Aduh, ini asapnya agak bikin mata. Gimana ya? Mohon maaf ya, Pak. Perih ya, Pak. Perih nih. Nah, ini proses untuk perebusan pun masih secara tradisional ya. menggunakan api dari kayu. Terus menggunakan tempat yang segede ini. Nah, untuk proses perebusan singkong ini butuh waktu berapa lama, Pak? 15 menit kurang lebih. 15 menit? Wow, nggak terlalu lama ya. Perebusan juga bertujuan agar singkong menjadi matang. Semua pemasakan di sini juga masih sangat tradisional menggunakan tungku kayu. Wah, ini udah mateng ya, Pak ya. Waduh, aduh, aduh. Udah ngepul-ngepul nih ya. Mantep kali ini warnanya udah kuning. The best. Nah, yuk. Lanjut ke pendinginan. Lanjut ke pendinginan. Yaudah, yuk. Setelah direbus, singkong pun dibawa ke dalam untuk proses pendinginan. Proses pendinginan ini memakan waktu sekitar 30 sampai 60 menit. Nah, jadi didiemin dulu seperti ini, Pak ya. Iya. Kita tunggu kurang lebih berapa lama? Setengah jam. Setengah jam, 30 menit. Kita nunggu untuk proses pendinginan. Ini benar-benar cuma didiemin begini aja. Ditumpahin. Ditumpahin.